Rw05 Kelurahan Krayo, Kecamatan Larangan, Kota Tanggerang mengikuti Perlombaan Lingkungan Bersih Sehat atau LBS Tingkat Nasional yang sebelumnya telah meraih penghargaan Pakarti Utama 1 Tingkat Provinsi Banten. Perlombaan tersebut dalam rangka memberingati Hari Kesatuan Gerak PKKKB Kesehatan 2018. Perlombaan ini diawali dengan lakukan ekspos oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Banten Nurul Aini Yitno selaku Wakil 2 Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten serta kunjungan ke lokasi perlombaan tersebut. Berbagai pembinaan pun telah dilakukan oleh PKK Kota Tanggerang dan PKK Provinsi Banten seperti 5 Pilar STBM atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan sosialisasi kepada wilayah lain yang ada di Kota Tanggerang. Kota Tanggerang termasuk Tim Penggerak PKKKB sudah sangat berperan aktif dalam membantu ke wilayah kelurahan yang akan diangkat diinginkan. Untuk itu kami dari Tim Penggerak PKK Kota Tanggerang terus-terusan untuk membina persiapan dari semua kelurahan yang akan dinilai. Di RW 05 Kelurahan Treo, Kecamatan Larangan pun memiliki beberapa produk unggulan seperti abon lele, peyek, dan produk-produk unggulan lainnya. Lele, abon lele, akar kelapa, jamu, peyek, cincau, terus ada minuman dari bunga, bunga resela, itu unggulannya. Pemasaranannya untuk saat ini kita masih di lingkungan kelurahan terus ada juga yang jamu dibawa sama ada anak kader yang kerja jadi dipasarkan dibawa ke kantor mereka. Jadi dia pesen gitu, misalkan berapa botol itu dibawa ke kantor, itu yang jamunya. Kalau untuk yang produk lele, sementara masih di lingkungan kecamatan lah. Retno Damayanti Gobel, selaku Ketua POKJA IV Tim Penggerak PKK Pusat menyampaikan apresiasinya kepada Kota Tanggerang dan berharap agar wilayah lain dapat mencontoh wilayah LBS Kota Tanggerang. Hasilnya cukup membanggakan ya mbak. Jadi sudah sangat bagus sekali dan saya juga sangat mengharapkan bahwa ini bisa menjadi contoh buat yang lain dan juga dari ibu dan semua kader-kader disini juga bisa sanggup untuk memberikan konsultasi kepada yang daerah-daerah lain untuk menjadi seperti ini. Jadi ini menjadikan standar, standar yang tinggi untuk yang lain. Buat seluruh Sobat Tanggerang, yuk kita ciptakan lingkungan bersih dan sehat mulai dari sekarang. Tim Liputan Tanggerang TV